Selamat pagi anak-anakku semuanya yang kami sayangi dan kami banggakan kelas 9 semuanya Pagi ini kita ketemu lagi dengan saya, Busri Mulyani Agar materi pembelajaran kali ini bisa berjalan baik dan langcar Maka sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu dengan doa belajar Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Berdoa selesai Semoga apa yang kita harapkan kali ini bisa digaburkan oleh Allah SWT Amin Anak-anakku semuanya Sampai dengan sekarang ini kita masih membahas tentang bab satu Kemarin kita sudah membahas mengenai kondisi alam di negara-negara di dunia Dan yang sudah kita bahas kemarin adalah negara Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat Tentunya kalian masih ingat ketiga negara ini adalah termasuk negara yang maju Terutama sektor industri Contohnya seperti Jepang Jepang sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor industri Dan Jepang mempunyai kekayaan alam Tapi semuanya itu masih belum memenuhi syarat Oleh sebab itu Jepang terpaksa harus membeli barang-barang dari luar negeri Nah nanti kalau industrinya itu sudah selesai siap jual Juga akan dijual ke negara-negara lain Contohnya seperti Indonesia Nah barang-barang Jepang yang masuk ke Indonesia Contohnya seperti sepeda motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya Itu semuanya dari Jepang Juga Inggris Nah kemarin munculnya revolusi industri pertama Itu juga di Inggris Itu ya Nah kemudian juga Amerika Itu termasuk negara maju Karena kemarin Amerika Itu banyak didatangi orang-orang dari Eropa Berikutnya Kita menuju ke negara Australia Ya Australia Walaupun bentuk benua Tapi negaranya satu Yaitu negara Australia Yang dipimpin oleh satu orang Mengenai lokasi Australia Australia terletak di sebelah selatan benua Asia Itu ya Nah itu bentuk petanya seperti itu Berikutnya mengenai iklim Iklim di Australia bervariasi Karena wilayahnya yang sangat luas Yaitu beriklim tropis Subtropis dan sedang Di sini yang dimasuk dengan iklim padang pasir Yaitu sebagian perdalaman curah hujannya Sangat rendah Sehingga terdapat gurun Atau padang pasir yang sangat luas Bahkan ada Yang tidak ada hujan selama beberapa tahun Itu mengenai iklim yang ada di Australia Suhunya berkisar antara 16 derajat celcius Sampai dengan 20 derajat celcius Itu mengenai iklim di Australia Berikutnya mengenai bentuk muka bumi Australia terdapat empat bentuk muka bumi Yaitu dataran pantai Dataran tinggi timur Dataran rendah Tengah dan pelatuh Mungkin kalian belum jelas Apa itu yang dimaksud dengan pelatuh ya Pelatuh itu adalah Pegunungan yang sangat luas Dan bergelombang Dataran tinggi yang sangat luas Dan bergelombang Itu namanya pelatuh Berikutnya mengenai kondisi geologi Potensi sumber daya alam Australia Di antaranya yaitu Minyak, gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium Dan masih banyak lagi yang lainnya Batu bara hitam Australia Menempati urutan kelima Setelah Amerika Serikat Rusia, China, dan India Dan memiliki sumber daya emas terbesar di dunia Itulah mengenai potensi alam yang ada di Australia Berikutnya mengenai flora dan fauna Rumput humus terdapat di Australia bagian barat Selatan dan utara Bagian timur Hutan eukaliptus Di bagian barat terdapat hutan akasia dan hutan belukar Yang dimaksud dengan hutan eukaliptus Yang dimaksud dengan hutan eukaliptus Itu semacam Bunga, jadi bisa ditanam di pot Tapi juga bisa ditanam di tanah Dan ini juga bisa besar Itu ya, bisa besar Dan daunnya itu modelnya bulat-bulat Itu ya Sebetulnya di Indonesia juga ada itu Tapi ya termasuk langka Itu mengenai eukaliptus Kemudian mengenai hewan Hewan khas Australia itu adalah kanguru Ya, yang punya kantong di depan Untuk menggendong anaknya itu Berikutnya mengenai hasil laut Terumbu karang Terbesar di dunia Hiu putih besar Hiu paus raksasa Dan ubur-ubur kotak Itu ya Ubur-ubur kotak ini Mempunyai bisa yang sangat besar sekali Jadi bisa mematikan Berikutnya mengenai Kondisi penduduk Jumlah penduduk Australia Mencapai 23,9 juta jiwa Itu menurut WPDS tahun 2019 Angka pertumbuhan penduduk 1,15 persen Jadi relatif kecil Sekitar 89 persen Penduduk tinggal di perkotaan Itu ya Karena memang Australia ini Juga termasuk negara maju Jadi Kota-kotanya itu cukup besar Ya Yang primitif kecil sekali Penduduk asli Australia Adalah suku Aberjin Nah Suki ini Sudah mulai Terpinggirkan Karena dengan masuknya Bangsa-bangsa Yang berasal dari Eropa Sebagian besar ya Itu Asia juga ada Itu mengenai Negara yang ada di Australia Berikutnya Yang terakhir adalah Mesir Nah Ini adalah Peta Mesir Itu yang ada Tanda panahnya Jadi bukan semuanya Itu Mesir Tidak ya Yang ada panahnya Itu Negara Mesir Mesir Terletak di Benua Afrika Itu ya Nah Berbatasan dengan Saudi Arabia Berikutnya Mengenai Lokasi Mesir Mesir Terletak pada 25 derajat Gujur Timur Sampai dengan 36 derajat Gujur Timur Dan 22 derajat Lintang Utara Sampai 32 derajat Lintang Utara Posisi Mesir Sangat penting Karena adanya Terusan Suez Itu ya Jadi Terusan Suez Ini sangat Penting sekali Terutama Di samping Mesir Juga Negara-negara Yang berada Di benua Asia Maupun Eropa Karena apa Dulu Sebelum Dibuka Terusan Suez ini Orang-orang Eropa Kalau mau Ke Asia Misalnya Ke Indonesia Itu harus Memutari Benua Afrika Tapi dengan Dibukanya Terusan Suez ini Nah Bisa melewati Laut Merah Langsung Sampai Ke Benua Asia Itu Keuntungan Terusan Suez Berikutnya Adalah Iklim Mesir Memiliki Iklim Subtropis Dan Gurun Serta Mempunyai Dua musim Yaitu Musim Panas Dan Musim Dingin Itu Mengenai Mesir Berikutnya Bentuk Muka Bumi Sebagian Besar Wilayah Mesir Merupakan Gumuk Pasir Atau Sandanis Beberapa Bentuk Muka Bumi Di Mesir Di antaranya Satu Semenanjung Sinai Ini Letaknya Di Mesir Bukan Di Tulung Agung Terletak Di sebelah Timur Terusan Suez Terdiri Atas Dataran Tinggi Dan Pegunungan Ini Di Semenanjung Sinai Yang Kedua Yaitu Gurun Arabia Terletak Antara Sungai Nil Dan Pegunungan Di tepi Laut Merah Gitu ya Mungkin Kalian Mempunyai Pandangan Laut Merah Itu Kayak Apa ya Apa Lautnya Warnanya Merah Gitu ya Ternyata Tidak Lautnya Tetap Biru Ya Ya Di sini Ternyata Nama Laut Merah Itu Hanya Salah Ucapan Saja Ucapannya Sama Sebetulnya Tapi Di sini Yang dimasuk Dengan Red Itu Adalah Alang Alang Atau Ilalang Jadi Di Sepanjang Laut Di Saudi Arabia Dengan Mesir Itu Terdapat Banyak Tumbuhan Alang Alang Nah Akhirnya Orang Mengatakan Red Nah Ternyata Orang Di sekitarnya Dikiranya Red Itu Merah Sehingga Orang Menyebutnya Laut Merah Itu ya Jadi Lautnya Tetap Biru Itu Mengenai Laut Merah Sejarahnya Laut Merah Berikutnya Mengenai Gurun Libya Terletak Di sebelah Barat Sungai Nil Merupakan Daratan Yang Letaknya Lebih Rendah Dari Permukaan Laut Itu ya Itu Mengenai Gurun Libya Berikutnya Yang keempat Adalah Lembah Sungai Nil Merupakan Dataran Rendah Yang Sangat Subur Sehingga Mempunyai Pusat Aktivitas Pertanian Dan Sumber Air Besi Panjang Sungai Nil Ini Mencapai 5600 Kilometer Merupakan Sungai Terpanjang Di Dunia Itulah Sungai Nil Sungai Nil Ini Merupakan Sungai Yang Bisa Memberikan Kehidupan Bagi Masyarakat Mesir Karena Masyarakat Mesir Itu Sangat Mengandalkan Sungai Nil Itu ya Baik Itu Untuk Pertanian Pengairan Maupun Untuk Kehidupan Sehari Hari Berikutnya Mengenai Geologi Sumber Daya Alam Berupa Minyak Gas Biji Besi Fosfat Mangan Lempung Gipsum Emas Dan Garam Mangan Ini Bukan Makan Tapi Merupakan Biji Besi Itu ya Campuran Untuk Biji Besi Yang Warnanya Keputi-putihan Itu Berikutnya Flora Dan Fauna Flora Di Mesir Di antaranya Yaitu Ada Pohon Lontar Pohon Palem Pohon Kayu Putih Pohon Akasia Dan Pohon Cemara Kalau ini Mungkin Kalian Sudah Paham Semuanya Berikutnya Mengenai Faunanya Di antaranya Yaitu Ada Domba Unta Keledai Burung Babi Hutan Dan Ikan Nah ini Semuanya Kalian juga Sudah Paham Ini ya Berikutnya Mengenai Penduduk Mesir Jumlah Jumlah penduduk Mesir Mencapai 89,1 Juta Jiwa Itu Pada Tahun 2015 Penduduk Mesir Dapat Dibidakan Menjadi Tiga Kelompok Di antaranya Satu Yaitu Orang Nobian Cirinya Kulitnya Hitam Kemudian Dua Adalah Orang Hamid Cirinya Kulitnya Putih Ini Termasuk Pendiri Mesir Gunung Itu ya Yang ketiga Adalah Orang Arab Orang Arab Ini Yang Sekarang Tinggal Di Arab Pada Umumnya Orangnya Juga Putih Putih Berikutnya Sebagian Besar Penduduk Mesir Itu Beragama Islam Karena Ada Yang Beragama Lain Contohnya Seperti Kristen Misalnya Itu ya Ada Itu Mengenai Kondisi Alam Di Negara Mesir Kiranya Jukup Sekian Disini Tidak Ada Tugas Jadi Kalian Dipelajari Saja Di Buku Kementerian Yang Sudah Kalian Sudah Dipinjami Oleh Sekolah Itu Supaya Dibaca Berkali Agar Kalian Paham Kiranya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tah Tunggah 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 Intro leen Tor Tunggah Tunggah